Raffi, akhirnya punya bisnis baru di bidang makanan seperti ini? Ya, sebenarnya makanan ini udah cukup gak lama-lama sih, dari tahun 2021-an. Sekarang udah mulai berkembang. Karena produknya pertama itu dari Ravatar waktu itu yang punya kita ya. Dulu sebelum kita pernah kerja sama pihak lain. Tapi kalau ini bener-bener punya kita sendiri. Namanya rumut, itu rumut laut. Jadi kayak seaweed gitu. Ada yang di situ. Coba ngambil lo. Jadi di situ ada seaweed. Jadi kemarin sudah hampir 2 tahun. Tes pasar, tes ini, tes itu. Maksudnya udah kita jual tes market. Udah jalan lewat 2 tahun. Dan sekarang udah semakin besar juga. Ini pakai animasnya Ravatar. Jadi aku tuh berpikir, Si anak aku ini kan memang... Anak aku ini kan memang ini udah... Ya namanya, dia udah SD udah. Kalau sekolah juga, udah tugas, ada apa. Jadi aku memanfaatkan animasinya. Nah sekarang udah ada yang baru lagi. Supaya gak ngiri, kita siapin juga si Rayanza. Ini Cipung. Jadi ini ada versi Cipung. Ini sama, ini dulunya seaweed. Jadi ini ada berbagai macam rasa. Tapi yang aku tunjukin ini aja. Jadi kalau yang ini yang ditabur, Si Cipung ini yang ditabur. Jadi buat... Kalau anak-anak kecil jari-jari Rayanza tuh suka banget si Ubi. Jadi kemarin, yang namanya anak kecil kan. Kalau yang... Yang Ravatar ini, yang bentuknya dimakan gitu. Kalau yang si Rayanza langsung ditaburin ke... Nasi. Jadi langsung banget. Jadi hari ini laucanya si Cipung. Cipung sama Ravatar. Jadi dua-duanya ada. Abis ini mungkin kita di Q2 nanti. Atau di Q3 2024. Keluar lagi. Varian... Bukan varian sih. Maksudnya tipe yang lain. Kalau ini kan seaweed. Tapi kita bisa keluarkan yang lainnya juga. Kenapa Rumput Laut A? Rumput Laut ini... Awalnya sebenernya iseng-iseng sih. Sebenernya iseng-iseng. Jadi ada iseng-iseng aja. Eh ternyata jadi. Tapi gak langsung jadi gitu. Maksudnya... Ya pelan-pelan, pelan-pelan. Ternyata ini oke nih, oke. Ya bisnis gitu ya. Jadi kadang kita harus... Harus ngulik juga. Kata dia bilang buat tabungan Cipung juga. Buat tabungan Ravatar juga. Ya... Namanya juga orang tua pengennya. Yang penting anaknya gak usah kerja capek. Tapi kalau ada sesuatu hal yang memang bisa kita monetize. Tanpa membuat dia capek. Ini kan dia gak capek. Karena yang nongol ini animasinya. Animasinya. Jadi... Ya dia gak capek. Mudah-mudahan dia punya tabungan. Kita... Ya namanya... Seorang anak kan belum tentu. Dia udah gedenya. Larusin aku. Mungkin dia punya jalan hidup sendiri. Atau bagaimana. Tapi dia... Insya Allah gak ada tabungan lah. Dikasih banyak. Nampai 10 miliar biasanya modal A. Buat bikin pengusahaan ini sendiri. Nampai 10 miliar gak modalnya? Ya kalau modal A. Ya namanya juga. Kita pengusahaan udah mulai. Ada lah. Bisa kucuri modal A. Sedikit-sedikit. Cukup lah. Karena... Ya doain lah. Mudah-mudahan. Ya... Nanti setelah pemilu. Mungkin... 2025. Atau... 2026. Kita juga pengennya rancenya. Semakin kuat. Bisa go public juga. Jadi semakin besar. Tapi nyampe Pak. Nyampe A. Apa? Apanya? 10 miliar itu? Ya... Bisa dilihat gila. Apanya? Target pasarnya ke mana gitu? Target pasarnya ke anak-anak? Oh ini. Semuanya kita ke family market sih. Di family market tuh. Anak-anak juga bisa. Ya kalau kayak gini kan. Ya anak SMP juga dibekali sekolah. Anak SMP juga bisa. Kuliahan juga. Anak-anak kosan juga. Anak-anak kampus juga. Kalau lagi ngekos juga. Ini cemilan buat mereka juga bisa. Terima kasih. Thank you very much. Yes.